Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedai sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripada mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa pelan kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Mengampuni dan melupakan Intinya saya ambil dari Matius 6 Ayat 14 sampai 15 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Pemirsa yang diberkati Tuhan Jika seseorang menyakiti orang yang kita sayangi Tentu hati kita tidak terima Inilah yang dialami oleh Riko Anak perempuannya Sari Terbunuh oleh Tony Keluarga Riko sangat terpukul dan berduka Mereka menuntun hukuman yang seberat-beratnya Selama 6 bulan proses persidangan Hidup keluarga Riko bagai jeneraka Hari-hari mereka penuh dengan kemarahan dan kepahitan Sampai suatu hari Sita anak perempuan Riko Mengikuti sebuah ibadah dan khutbah yang menyampaikan Adalah tentang pengampunan Sita merasa tertantang untuk melepaskan pengampunan Dan hal ini dibagikannya kepada ayah dan ibunya Menurut Sita Mereka sekeluarga harus mengampuni Tony Dan hal itu harus dengan tindakan nyata Seperti mencabut tuntutan Saat kemudian berhadapan muka dengan Tony Baik Riko maupun istrinya sangat sulit untuk memberikan pengampunan Riko pun berdoa bersama sang istri Supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk mengampuni orang yang telah membunuh anak mereka Akhirnya mereka mampu melepaskan pengampunan Dan memendukton Pengampunan yang terus telah mengubah hidup keluarga Riko Yang tadinya mengalami depresi luar biasa Tuhan pulihkan keluarga mereka dengan sukacita dan damai sejahtera Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang mudah Apalagi jika telah melukai hati kita Adakalanya kita berhak untuk marah Tetapi apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu Dan membiarkannya menjadi duri dalam daging dalam kehidupan kita selamanya Jika Bapak kita sanggup mengampuni orang-orang yang telah menganyaya Tuhan pun rindu melihat kita Memilih untuk tidak hidup dalam kekecewaan Dan melupakan segala kekecewaan yang kita rasakan Seburuk apapun kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita Bahkan mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita Namun jika Tuhan saja sanggup mengampuni Sekalipun dalam keadaan dan situasi yang lebih buruk Daripada kita saat ini Maka kita sebagai anak Tuhan Harus sanggup mengampuni Dan melupakan segala kekecewaan Saat itulah kita akan mengampuni kesembuhan total Pemirsa yang diberkati Tuhan Adakalanya kita berhak marah Tetapi Tuhan ingin kita memilih untuk tidak kecewa Dan melupakan segala kekecewaan kita Adakah suatu kejadian atau peristiwa yang membuat Anda Menjadi sangat kecewa Bagaimanakah sikap saudara Pemirsa yang diberkati Tuhan Jika kita berbicara tentang seseorang yang penuh pengampunan Kita bisa perhatikan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Saudara-saudara Yusuf melakukan hal-hal yang begitu kejam terhadapnya Suatu hari saudara-saudaranya yang pernah mengkhianatinya Dibawa kehadapannya Dalam kondisi Yusuf pegang kendali Saat itu ia seorang penguasa Hanya dengan satu kata saja dari mulutnya Mereka bisa dipenggal kepalanya Saat itu bisa jadi saat yang paling tepat bagi Yusuf Untuk membalas dendamnya Tapi ia berkata kepada mereka Bahwa ia bukanlah pengganti Allah dalam hal penghukuman Apakah saudara-saudara Yusuf layak untuk diampuni? Tidak Namun apabila kita merenungkan kembali hal tersebut Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri Apakah saya layak diampuni oleh Tuhan? Tidak Jadi kita harus mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita Lepaskanlah, ampunilah Lupakanlah, letakkanlah di belakangmu Majulah ke depan Jika kita menolak untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita Kita akan menjadi orang yang pahit Masalah dengan kepahitan selalu dipengaruhi oleh sekitar kita Bahkan juga terhadap pekerjaan kita Apabila ada orang yang bersalah Sesegera mungkin kita harus belajar mengampuni Ini bukanlah hal yang mudah Saya mengakui itu Jika kita mengampuni seseorang Sebenarnya kita sedang membebaskan seseorang tahanan Yaitu diri kita sendiri Karena ada tertulis Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Matius 6 ayat 14-15 Pirman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita Untuk mau mengampuni orang lain Karena itu Sama dengan membebaskan diri kita Dari rasa kecewa Dari perasaan yang pahit Semoga Pirman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk dapat memberikan pengampunan Buat orang-orang yang pernah menyakiti hati kita Jika pemirsa merasa terberkati dengan Pirman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mau mengampuni Orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka Sebelum mengakhiri Pirman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam keren syurga Terima kasih Tuhan Buat Pirman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Mengenai pengampunan Mampukan kami Tuhan Untuk dapat memaafkan Orang-orang yang menyakiti hati kami Dan kami dapat terbebas Dari rasa kepahitan Dan kekecewaan dalam kehidupan kami Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Mu'nampun dosa perang kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan Pirman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih